Sekarang kita colokkan ke sini nih lor ya Nah ini speaker nya dia nih lor ya speaker yang ini ya lor Kita naikkan bass ya lor Saya gak lama-lama karena takut dimarahin bahwa YouTube ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Dirga Electro Channel Rekan-rekan, follow dulu para sobat semua Kali ini nih saya kedatangan speaker multimedia ya Speaker bass ada yang bilangnya juga begitu ya Ini power up nih power up Tulisannya power up ya dulu ya Nah kalau dilihat bawahnya ini tuh 2.1 multimedia speaker Model nomor Paris Spring Iya Paris Spring belum jelas nih mereknya Kayak build up gitu ya Apa Cina apa build up Kurang paham juga saya lihat Jadi ini permasalahannya Bisa buat flash disk ya Tapi gak ada jalur input buat HP ya Jadi kita mesti buatkan Jalur line HP ya input dari HP ya Melalui ya itu jack 2.1 ya Jack handset ya Baik dulur sebelum lanjut Simak videonya sampai tuntas Jangan di skip Biar dapat poin-poin penting di dalamnya Ataupun manfaatnya ya dulu Kalau ada manfaatnya Ya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share-nya Satu lagi dulu Tombol notifikasinya Jangan lupa diaktifkan Yuk lanjut Kita eksekusi bersama-sama Bongkar Iya Dulur Ini sudah dibongkar Jaroannya kayak gini Dulu tuh Nanti kita akan cari titik inputnya ya dulu Kalau input itu biasanya ini Di control sama mode USB-nya ya dulu Masuk dulu inputnya Nah ini dia nih Kita harus aktifkan Dari eksternal Dari eksternal tuh HP inputnya disini dulu Kita bongkar lagi USB blocknya ya USB Boardnya Oke lanjut Iya dulur Sudah dibongkar nih Port buat USB ini kayak gini ya USB Boardnya ini ya Inputnya Nah disini kan ada keterangannya ini loh Mana input mana outputnya ya Nah ini kalau Outputnya Lo nih Ini dulu Lout Berarti Ground Rout Berarti ini yang masuk ke Amprinya ya Berarti disini Disini ada nih Air in Ground L in Nah ini Titik ini dulu nih Sebenarnya sudah tersedia Iya disini ya dulu ya Line inputnya disini Nanti kita Ambil disini Kita pasangkan Untuk handphonenya ya Dulur Simak terus Sampai Tuntas Lanjut Iya dulur Tadi Line inputnya kan Yang dari Mainboardnya Si USB ini ya Sudah kita sambung Yang tadi titik L input Dan R input Ya lor Ini sudah saya kasih kabel ini Ke belakang Masuk ke sana Nanti kita tinggal Pasangkan jack Handsetnya aja ya Dulur ya Jadi inputnya itu tadi dari Word ini ya USB ya Nanti untuk aktifkan Si ini kita Aktifkan input Kita tekan ini Inputnya Ya lanjut Kita akan Tutup lengkap Dulu ya lor Nanti baru kita tes Gimana hasilnya Lanjut Iya Dulu Ini jacknya Sudah dibikin Kayak gini ya Dulu Buat input ke HP Ini kabelnya Ke belakang ini ya lor Nanti yang ini Kabel speaker Kita rapihin Nah ini kabel inputnya Ini kabel inputnya Yang tadi Tiga input Nah sekarang Kita mau coba Tapi saya pakai music box Ini dulu Music box Yang saya bikin Ini mah Cek-cekan sendiri aja Ini jack inputnya Jack output ya Dulur Nah ini Kita play dulu Nah Itu kayak gini Ini powernya sudah nyala Jangan lupa Dulur Untuk subscribe Subscribe Like Comment Share Dan juga Tombol Notifikasinya Dulur Nah ini Specker yang disini Bunyi dulu Sekarang kita colokin Kesini Nah ini Speckernya Dia nih Loh deh Specker yang ini Ya Kita naikkan Bahasa Ya Ginglir Saya Saya gak lama-lama Karena takut Dimarahin Bah Youtube Yang kena CR Walaupun Instrumen Dulur Tapi sudah berhasil Dulur Nah ini Kalau Dipunjikan ke USB Yang ini Dulur Nah ini Nah ini Nah ini Kita tinggal lagi Ke Ini Oke Dulur Demikian Persembahan Birga Elektro Channel Semoga Bermanfaat Mohon maaf Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh